Intro Shalom Ejen, sebelum memulai ibadah hari ini kakak akan kasih tau beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah pastikan Ejen sudah mandi dan berpakaian rapi ya Yang kedua, Ejen perlu ingat bahwa sekalipun online ini adalah ibadah jadi selama ibadah kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya Oke Ejen, kalau Ejen sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya Assalamualaikum Ejen Kembali lagi, kita di Ejen Online Service Kita sudah lebih leci Iya, iya Ejen di rumah masih sudah siap ya daripada ampe di rumah Iya, iya dong, pastinya dong Nah, hari ini pasti juga ada seru-seru lagi nih Apa yang spesial, kak? Oh iya Semoga semuanya pasti penasaran nih Apa yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya? Nah, itu-itu mas Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya Semuanya, lipat tangannya Terima kasih Tuhan Yesus Buat hari ini Tuhan Kami boleh beribadah walaupun konten Sebentar Tuhan, kami mau memuji dan menguliakan nama-Nu Dalam nama Tuhan Yesus Salih lupiah Amin Amin Yuk, Ejen di rumah semangat ya Kita menguji Tuhan dulu Laku pertama apa ya, kakak? Kita menginya batu Big and Small Hanya semangat Ayo Cik and Small Soft and Doll Semua dicintainya Tuhan buat kita berharga Berkerja Berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan Aku bisa Tak-tah-tah Aku bisa Tak-tah-tah Bertalenta Bersama Tuhan Bersama Tuhan Aku bisa Ayo Kekeja word Bersama Tuhan Bersama Tuhan Tak-tak-tak aku bisa, tak-tak-tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa Tak-tak-tak aku bisa, tak-tak-tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa Tata-tata aku bisa, tata-tata bertolenta bersama Tuhan aku bisa. Tata-tata aku bisa, tata-tata bertolenta bersama Tuhan aku bisa. Tata-tata bertolenta bersama Tuhan aku bisa, tata-tata bertolenta bersama Tuhan aku bisa. Kita ini sama-sama ya, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Terima kasih. 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 Selamat hari minggu, adik-adik semuanya. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian untuk Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah bisa baca, ikutin ya. Dari dalam Yohana 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba tetap sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah meletapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Wow, adik-adik sahabat itu apa sih? Iya, sahabat itu adalah orang yang paling dekat sama kita. Yang sehari-harinya bisa bareng-bareng sama kita. Kita bisa saling cerita, saling memberikan perhatian. Itu namanya sahabat. Bukan sahabat namanya kalau hanya datang pas ada maunya aja. Itu bukan sahabat ya. Tapi sahabat itu dalam keadaan apapun, dia selalu ada untuk kita. Dan kita juga selalu ada untuk dia. Itu namanya sahabat. Nah, adik-adik di dalam Injil Yohanes tadi, diceritakan bahwa Tuhan Yesus lagi berbicara kepada murid-muridnya. Dan dia memanggil murid-muridnya itu adalah sebagai sahabat. Adik-adik, percaya nggak kalau kita itu sangat dicintai oleh Tuhan Yesus? Sangat disayang oleh Tuhan Yesus? Kita bisa melihat di ayatnya tadi, dia memanggil bahwa kita itu adalah sahabatnya. Mau nggak adik-adik jadi sahabat Tuhan Yesus? Iya, pasti semuanya mau ya. Karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu sangat istimewa, sangat luar biasa sekali. Dan kita sungguh bangga dicintai oleh Tuhan Yesus Raja di atas segala Raja. Dia menyebut kita sebagai sahabatnya. Nah, adik-adik, seorang sahabat itu saling memperhatikan. Bisa cerita, bisa curhat tentang apapun kepada dia. Sama seperti pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Apakah adik-adik mau menjadi sahabat yang baik buat Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau ya. Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat buat kita dan kita juga harus memberi diri untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, kita saling bercerita. Apapun yang terjadi, kita harus cerita. Ada keterbukaan antara kita dengan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik pernah berbicara kepada Tuhan Yesus? Gimana caranya sih berbicara kepada Tuhan Yesus, curhat sama Tuhan Yesus? Cerita tentang hal-hal yang dialami. Gimana sih caranya? Iya, betul sekali. Lewat doa-doa kita, itu namanya juga kita sudah cerita kepada Tuhan Yesus. Nah, jika adik-adik mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, ada syaratnya untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Apa ya tadi? Kita harus selalu mengasihi. Tinggal di dalam kasihnya. Makanya kita bisa menjadi orang-orang yang mampu mengasihi sesama kita. Adik-adik, di sini tidak berbicara mengasihi orang yang baik saja ya. Teman kita yang baik saja, tetapi orang yang jahat sekalipun kepada kita, orang yang suka nyakitin kita sekalipun, kita harus mengasihi. Gampang kan syaratnya cuma mengasihi orang lain. Makanya kita akan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kita, kita juga harus bisa menjadi sahabat kepada orang-orang lain. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita sebagai sahabat. Apa ya contohnya teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan apa? Tuhan Yesus memberikan atau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pengorbanan yang dahsyat, yang luar biasa, Tuhan sudah kasih buat kita. Kita tidak disuruh untuk mati buat sahabat-sahabat kita. Tetapi kita mengasihi sahabat kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi musuh kita, itu sudah lebih dari cukup. Kita tidak harus mati seperti Tuhan Yesus. Digantung, disalib, enggak. Tetapi Tuhan Yesus hanya minta kita supaya mengasihi satu dengan yang lain. Siap untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus? Sekarang kita mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, kita mau menjadi pelaku firmannya Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita juga menjadi sahabat yang baik untuk Tuhan Yesus. Nah, ciri-ciri sahabat yang baik, di mana ya dalam hubungan bersahabatan itu ada yang namanya kejujuran. Terus saling menerima, selalu mendukung dan peduli. Apakah adik-adik punya Tuhan atau punya sahabat? Senang enggak adik-adik melakukan seperti itu kepada teman? Ya, kalau belum adik-adik mulai hari ini, kita mau belajar peduli terhadap teman kita. Enggak harus kita mengeluarkan duit, tapi kita juga bisa melakukan hal peduli itu dengan menanyakan kabar. Halo, apa kabar kamu? Hari-hari ini kan sudah bisa main duit aku, atau enggak video call kepada teman kita. Kita bisa melakukan hal mengasihi itu dengan sederhana. Oke, adik-adik? Yesus tolong menjadi sahabat kita, dan kita juga bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Yesus sahabatku, aku pun sahabatmu. Oke, bisa? Hari ini kita sudah belajar untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus adalah kita harus menuruti firman Tuhan, yaitu perintahnya untuk mengasihi satu dengan yang lain. Dan habis itu, kita harus membagi kasih itu, kita juga harus menjadi sahabat yang baik untuk orang lain, untuk teman-teman kita. Oke? Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita di dalam Yohannes 15 ayat 14. Yohannes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi ya, Yohannes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu Tuhan, yang sudah mengakui kami sebagai sahabatmu Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami boleh melakukan firmanmu Tuhan, yaitu untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Bukan hanya orang yang baik kepada kami Tuhan, tetapi orang yang jahat sekalipun kepada kami, yang suka menyebalkan, bahkan juga Tuhan suka menyakiti kami, kami tetap mengasihinya. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah kami yang boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, terus tuntun kami Tuhan, karena kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, hanya dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersambung ini, kita sudah selesai. Sampai jumpa, menurut depan. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa,